Intro Timnas Basket Indonesia gagal lolos perempat final FIBA Asia Cup 2022 Sebelumnya, Timnas Indonesia harus mengakui kemenangan Cina dengan skor 58-108 di Estora Senayan Pada pertandingan Senin 18 Juli 2022 Namun banyak keluarga Indonesia yang mengapresiasi para pemain Timnas Basket Indonesia Sementara itu pada hari Selasa 19 Juli 2022 Kini, Estora cukup sepi penonton karena tak ada jagoan Indonesia yang lolos Meski begitu, ada yang mengantre menyaksikan playoff ke babak perempat final FIBA Asia Cup 2022 Pada Selasa 19 Juli 2022 Antara Jepang melawan Filipina dan Selandia Baru melawan Surya Namun karena ada kewajiban vaksin booster Banyak warga yang ingin mendapatkan vaksin Demi menonton playoff ke babak perempat final FIBA Asia Cup 2022 Alhasil, antrean pun cukup manjang Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!